Intro Para sahabat tani sekalian kadangkala petani bingung cara membahas mi hama orang-orang atau anjing tanah sementara hama ini sangat merugikan bagi para petani untuk itu kali ini untuk menambah referensi bagi para sahabat tani sekalian kami akan membahas mengenai tata cara membahas mi hama orang-orang atau anjing tanah menggunakan bahan kimia atau emsiptisida untuk itu silahkan simak video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham namun sebelum saya lanjutkan berkenan kiranya para sahabat tani sekalian memberikan dukungan kepada kami agar kami tetap semangat dalam membuat video-video edukasi tentang pertanian para sahabat tani sekalian orang-orang atau juga dikenal dengan sebutan anjing tanah adalah hewan karnipora namun juga dikenal dengan hewan pemakan segalanya baik lapas serangga lain, cacing, maupun rumput dan akar tanaman hewan ini sendiri dikenal sebagai musuh bagi para petani khususnya pada petani tanaman padi hama ini dapat merusak tanaman pada semua pasir tumbuh dan hama ini akan memotong tanaman pada pangkal batang sehingga kadangkala petani sering keliru dengan gejala kerusakan yang ditimpulkan karena sangat mirip dengan gejala yang disebabkan oleh penggerai batang orang-orang akan merusak akar muda pada bagian pangkal tanaman yang berada di bawah tanah sehingga padi muda yang diserangnya akan mati sebenarnya cara yang paling mudah dalam mengurangi serangan hama ini yaitu dengan melakukan pengenangan pada petakan sawah dalam jangka waktu tertentu sekali bahan aktif yang dapat digunakan dalam pengendalian hama ini namun tidak efektifnya pengendalian karena mungkin cara pengendalian yang belum tepat adapun merek dagang dan bahan aktif yang dapat digunakan misalnya insektisida dengan merek dagang risotin insektisida dengan merek dagang matador insektisida dengan merek dagang puladan dan regen insektisida dengan merek dagang starban dan sumo serta bahan aktif dan merek dagang lainnya Dalam pengendalian ini kami akan menggunakan insecticida dengan merek dagang Postin 610 EC Yang berbahan aktif klawiripos dan sipermetrin Untuk mendapatkan insecticida ini cukup mudah Karena banyak dijual pada toko-toko pertanian dengan harga yang sangat murah Yaitu pada kisaran 20-25 ribu rupiah Pada sabat tani sekalian, langkah pertama dalam pengendalian sama orang-orang ini Baik pada masa sebelum pindah tanam ataupun pada masa setelah pindah tanam Yaitu dengan membuat retakan sawah terkenang air satu hari sebelum pengendalian Tudiannya adalah agar orang-orang atau anjing tanah ini berkumpul pada pematang sawah atau galengan Sehingga memudahkan dalam pengendaliannya Langkah selanjutnya yaitu lakukan penyemprotan menggunakan insecticida Postin 610 EC Dengan dosis aplikasi 2 ml per liter air Dan cara penyemprotannya yaitu dengan melakukan penyemprotan Pada bagian galengan yaitu pada sisi-sisi galengan atau pematang sawah Dan sebaiknya agar jarang insecticida dimasuk secara sempurna ke dalam tanah Sebaiknya gunakan nozzle kipas yang agak kasar Dan lakukan penyemprotan dengan merata sepanjang sisi galengan Adapun waktu aplikasi sebaiknya dilakukan 1-2 hari sebelum pindah tanam Karena sesuai dengan teori ketika setelah pindah tanam Lahan akan dikeringkan dalam kondisi macak-macak Agar bagian pindah tanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Sementara pada waktu inilah hawa orang-orang mulai menyerang Selain sebelum pindah tanam aplikasi juga dapat dilakukan ketika adanya gejala sarangan Namun tata caranya sama yaitu dengan pengendangan petakan sawah Dan penyemprotan pada pematang sawah atau galengan Para sahabat tanam sekalian ini adalah visual setelah beberapa jam setelah aplikasi Terlihat banyak sekali orang-orang yang keluar dari galengan dalam kondisi mati Dan artinya pengendalian hawa orang-orang ini sangat efektif Untuk itulah kami sangat merekomendasikan cara pengendalian hawa orang-orang ini pada para sahabat tanam sekalian Para sahabat tanam sekalian itulah pemahasan singkat tentang tata cara pengendalian hawa orang-orang Dan sekali lagi kami menjelaskan apapun merek dagang dan bahan aktif yang digunakan Akan efektif apabila dilakukan dengan cara yang benar dan tepat Dan sekali lagi agar para sahabat tanam sekalian memberikan dukungan Agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para sahabat tanam sekalian Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan Maka silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar